Dalam video amatir yang direkam salah seorang pengguna jalan, terlihat gelasan kendaraan mengalami kerusakan parah dengan kondisi melintang di kanan-kiri jalan tol Cipularang, kilometer 92 arah Jakarta. Mas, mas, tolongin saya, mas! 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 Seharusnya, jajang bisa bercengkrama dengan leluasa bersama buah hatinya yang masih kecil-kecil. Jangankan untuk berinteraksi, bergerak pun ia kesulitan, bahkan harus kuat menahan rasa sakit pada bagian tulang belakangnya. Entah harus berapa lama lagi sang guru ngaji ini merasakan penderitaannya akibat kecelakaan yang ia alami bersama adik iparnya. Awalnya kami sekeluarga pengen menghadiri acara nikahan sodara yang berlokasi di Ciamis dan saya ditelepon sama kepala sekolah yang tempat saya kerja disuruh besok masuk kerja. Jadi otomatis saya harus pulang duluan. Kemudian adik juga kerja hari Seninnya. Dan keluarga yang lain tetap mengikuti acara resepsi buat nanti Senin mengantar keluarga yang menikah. Udah gak ada yang ketinggalan ya? A'a, pada mau berangkat sekarang nih? Oh iya Neng, A'a terpaksa harus berangkat sekarang ya. Soalnya besok pagi kan A'a harus ngajar anak-anak, itu gak bisa ditunda. Yaudah A, puntena tuh Neng gak bisa ngantrein A'a. Soalnya disini juga masih ada acara nikahan. Yang penting A'a disana juga hati-hati, terus A'a juga harus jaga kesehatan ya A'a. Iya, yang penting kamu disini baik-baik ya. A'a juga harus jaga kesehatan ya A'a kayaknya kurang enak badan. Iya, bener. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Oke, pamit teh. Hati-hati ya. Berada tepat di ruas tol Cipularang, kilometer 93, waktu menunjukkan pukul setengah sembilan malam. Namun saat itu kondisi lalu lintas cukup padat hingga mengalami kemacetan. Kondisi sang penyitas yang kurang sehat hanya bisa membuatnya bersandar. Begitupun dengan Salman, sang adik ipar yang sedang menahan lelah. Sesaat, tidak ada sesuatu yang ganjil, apalagi firasat yang kurang enak. Ia hanya bisa berharap dapat melalui kemacetan ini dengan cepat. Tiba-tiba, peristiwa tak diharapkan terjadi, tepat di jalan tol Cipularang antara kilometer 93 dan 92. Saya sama adik saya itu kan lagi santai-santainya. Karena pas kejadian, mobil semua itu pada berhenti gitu. Macet lah, macet santai. Habis macet santai, tiba-tiba dari belakang ada teriakan yang bilang awas gitu. Terus ada suara-suara mobil yang dug-dug-dug gitu. Saya santai aja, enggak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba lagi mau rebahan di mobil, dari belakang ada yang nebruk tuh. Lagi macet, di kanan lagi macet, ini kosong. Dia langsung lari. Terus ada suara-suara mobil yang berhenti. Ini ada sekitar lima belas mobil, keberangkan beruntun, kilometer 92. Kalau awalnya saya tidak tahu yang nabrak itu bis atau mobil yang lain gitu. Soalnya kan tektokan tuh katanya yang nabrak itu. Tapi kalau lihat dari kejadiannya, mobil laju prima itu berada pas di samping mobil saya. Itu mobil ade saya. Jadi saya pikir, itu kan terakhir mobil saya, mobil ade saya. Itu terakhir ditabrak. Jadi otomatis yang nabrak ya itu mobil busnya. Terdengar suara hantaman yang sangat kencang dari arah belakang. Dan seketika, mobil berputar dengan cepat sambil menghantam kendaraan lain yang ada di sekitar. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi hingga ia tersadar dalam kondisi terhimpit di dalam mobil. Ditambah lagi saat mengetahui kondisi sang adik mengalami luka yang cukup membuatnya shock. Kalau saya mah langsung istighfar aja. Istighfar pelan-pelan sama ade saya. Nanya ade saya ada apa ini. Udah tenangkan dulu. Istighfar terus. Karena saya langsung sadar. Kalau ade saya, karena mungkin terbentur ya kepalanya, wajahnya terbentur, banyak darah keluar, jadi sempat gak sadar. Jadi sempat linglung. Hidup atau mati? Entahlah. Yang terasa adalah rasa sakit yang tidak tertahankan pada tulang belakang. Ia mencoba meminta pertolongan meski tenaga sudah tak kuat lagi. Saya minta tolong, mas. Mas, minta tolong. Saya keluarin, saya gak bisa keluar. Saya gak bisa jalan. Pintunya gak bisa dibuka. Karena ya di depan ringsek, belakang ringsek. Jadi ya gak bisa dibuka. Pinggirnya penyok banget. Jadi dibawa keluar, diboyong, langsung ditandu di pinggir jalan. Ini ada sekitar 15 mobil. Kadang-kadang beruntun. Kilometer 92. Sebenarnya, orang pertama yang saya kasih tahu bukan keluarga. Bukan istri saya. Tapi kepala sekolah tempat saya kerja. Tempat sekolah saya kerja. Saya piduin, saya kirim ke beliau. Mobil saya, Pak. Mobil ada saya. Ringsek parah. Seketika suasana tol menjadi gaduh. Banyak sekali teriakan orang meminta pertolongan. Antrian kendaraan yang semula berbaris rapi, kini semua porak-poranda. Bukan hanya satu atau dua kendaraan saja. 19 unit kendaraan harus terlibat dalam tragedi ini. Tabrakan beruntun yang terjadi pada tanggal 26 Juni 2022 tersebut, menyebabkan cukup banyak korban yang mengalami luka. Ya, kejadian bermula saat sebuah bus dari arah Bandung menuju Jakarta, mengalami remblong sehingga tabrakan tidak bisa diindahkan. Kejadian ini menyebabkan jajang mengalami retak pada bagian tulang belakang. Jangankan untuk bermain dengan sang anak. Untuk tidur, duduk, ataupun sekedar berjalan saja sangat sulit. Alhamdulillahnya saya tidak mengalami cedera yang berat, hanya langsung kejepit di bagian pinggul. Pahit memang menghadapi kenyataan seperti ini, namun ia harus tetap semangat menjalani hidup. Dukungan keluarga menjadi obat utama dalam kesembuhannya. Memang kejadian itu sangat luar biasa akan tetapi, saya merasa kejadian itu hanya satu dari musibah-musibah lain. Meski kejadian ini sangat membuatnya syok dan sulit beraktifitas, namun ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup, tetap jadi kunci utama. Ketika mengalami kejadian yang mungkin luar biasa, kejadian kecelakaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Terus kemudian ingat kepada Allah, kepada Tuhan yang masing-masing, dan kemudian juga minta pertolongan pertama kalau ada orang yang di sekitar. Habi cepat sembuh ya. Habi cepat sembuh ya. Hebatnya lagi, penderitaan yang ia alami tidak menghentikan profesinya sebagai guru ngaji untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat. Jajang merupakan sosok guru ngaji yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Memang, bagi sebagian orang mengemudi di malam hari dirasa lebih melelahkan, terutama dalam hal jarak pandang dan konsentrasi mata. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar lebih aman dan nyaman ketika berkendara di malam hari. Pertama, pastikan kondisi pengemudi dalam kondisi baik dan tidak sedang sakit. Dari segi kendaraan, bisa lakukan pengecekan terlebih dulu, seperti kondisi mesin, tapak ban, kepakeman rem, hingga lampu-lampu berfungsi dengan baik. Saat berkendara, pastikan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas dan tidak bermain gawai agar fokus tidak terbagi. Sebisa mungkin, ada yang menemani pengendara agar tetap terjaga. Jika rasa kantuk tidak tertahan, pengemudi diharapkan untuk melipir dan beristirahat sejenak.